10 Ball Jogja Open International Tournament yang kembali digelar di kota Yogyakarta. Sebanyak 128 peserta ambil bagian dalam kejuaraan ini. Selain Indonesia, ada 10 negara lain yang mengikuti turnamen seperti Filipina, Kuwait, Dubai, Jepang, Finlandia, Jerman, Taiwan, dan Singapura. Dalam pertandingan, babak penyisian akan diambil 32 peserta yang nantinya akan melaju ke babak 16 besar semifinal dan final. Selain atlet biliar yang baru naik down seperti Rico Wijaya serta Muhammad Hussein, sejumlah nama atlet biliar yang pernah menyandang juara dunia juga ambil bagian dalam turnamen ini. Seperti Thorsten Houtman dari Jerman, Jeff DeLuna dari Filipina, serta Desmond Goh dari Singapura. Kejuaraan internasional biliar ini rutin digelar tiap tahun di kota Yogyakarta. Selain untuk pembinaan, turnamen ini sekaligus menjadi ajang persiapan para atlet nasional yang akan berlagak pada ASEAN Game 2018 mendatang. Nomor satu, paling tidak kita jelas komitmen dengan pembinaan. Yang kedua, memberikan wajah yang sesuai untuk melihat tingkat kemampuan para atlet-atlet di Indonesia, khususnya untuk Yogyakarta, untuk menimba ilmu dengan atlet-atlet yang lain tentunya. Kemudian komitmen kita terhadap pembinaan dan selaras dengan pembinaan kita dan pemerintah mengulahrakatkan masyarakat dan memasrakatkan masyarakat. Khususnya di Yogyakarta. Sementara itu pertandingan tenbol Yogyakarta Open International Turnamen ini akan digelar hingga tanggal 11 Maret 2018.